Hai, jumpa lagi kembali dengan Kak Ros Channel Apa kabar bunda? Semoga kita semua sehat dan bahagia bunda Hari ini Ros mau masak seafood saus padang Mau tahu bunda apa aja bahan-bahan dan resepnya? Ayo kita lihat bunda Yuk Bahan yang kita gunakan ya bunda ya Kerang batu setengah kilo, kerang hijaunya setengah kilo Kita cuci, kita bersihkan, lalu kita rebus dengan daun jeruk sama daun salam kira-kira 5 menit Dan cuminya kita pergunakan, kita pakai setengah kilo, udangnya setengah kilo Ini kita cuci bersih, kita buang kotorannya semua dan warna hitam-hitam itu bunda kita bersihin Dan kita rendam dengan soda kue sekira-kira 20 menit ya bunda ya Lalu kita cuci lagi bersih Nah Ros kasih sedikit asam Sama dengan ini juga kita pakai asam aja Kita cuci dan kita bersihkan ya bunda ya Degung manisnya kita pakai 2 ya bunda ya Nanti kita rebus dulu Dan bumbunya ya bunda Ros pakai cabai keritingnya 10 Cabai rawit merahnya 5 Cabai besarnya 5 Bawang putihnya 7 Bawang merahnya 8 Kemiri, ros sudah sangrai 5 Tomat 3 Jahenya kira-kira 2 ruas 2 apa 3 ruas ya bunda ya Dan kunyit 2 ruas Lengkuas 2 ruas Bawang bombay 1 Ini ros pakai daun jeruk 8 Biar tidak amis dan wangi ya bunda ya Serai 2 Ros sambil yang di dalamnya nanti ini kita blender Iris-iris Dan 2 lagi nanti kita geprek ya bunda ya Daun bawang kita pakai secukupnya sih Kita pakai ini 4 batang kecil-kecil Ini minyak ikan Ros pakai 1 sendok makan Gula pasirnya 3 sendok makan Saus tiramnya 2,5 sendok makan Saus cabainya 6 sendok makan Dan mezena 1,5 sendok makan Nanti kita pakai lada 1,5 sendok teh ya Masakolnya 1 sendok teh Dan ini asam kita pergunakan nanti Ya kira-kira 1 sendok teh deh Kita cairin nanti ya bunda ya Biar amisnya hilang dan ada rasa asam-asam Tama-tama bunda Bumbu-bumbunya kita blender ya bunda Tapi ros potong-potong dulu Biar nanti gampang halusnya bunda Kalau enggak dia lama halusnya bunda Masuk dipotong-potong dulu Bawang merahnya juga kita potong-potong Langsung kita kasih dalam wadahnya ini ya bunda ya Dia agak banyak dan agak kental nanti ya bunda ya Kemiri yang sudah digongseng Langsung kita masukkan juga ya bunda ya Cabainya kita masukkan juga Boleh kita potong-potong Nah biar cepat halusnya Kita masukkan semua ya bunda ya Jahenya ros potong-potong juga Biar Gampang halus Jahenya ros masukkan Dan serai yang sudah diiris tadi Ros masukkan juga ya Kita blender Ini biar enak bunda Bumbunya bunda Lain daripada lainnya bunda Masa gagah rus Punya juga lupa nih Hampir kelupaan Diiris-iris Dan dimasuk Kita masukin Kita blender Sekarang daun bawangnya Kita potong-potong ya bunda ya Ini dengan susah Dengan selera sih bunda ya Enggak pakai juga Enggak gak apa-apa Sekarang bawang-bawang bayinya Kita potong-potong ya bunda ya Cabainya Kita potong Biasa gini aja bunda Ini sebenarnya untuk hiasan Biar dihiasan Merah gitu loh bunda Sekarang tomatnya bunda Kita iris-iris juga ya bunda ya Terus kalau masak seneng Pakain tomat bunda Vitamin C Makan buah Tomat itu bagus loh bunda Harus potong cuminya ya bunda ya Ini sebelumnya cuminya Ada kita bersihin Kita potong-potong Kira-kira Ini Kita cari Cuminya yang seger Ya cuminya udah kita potong-potong Sekarang kita Masak Seafoodnya Kita sekarang goreng cuminya ya Kita goreng sebentar aja cuminya bunda Sekarang cuminya kita angkat ya Kita angkat Kasih dalam wadah Sekarang udangnya kita goreng ya bunda ya Sekarang udangnya kita angkat ya bunda Kita gorengnya sebentar aja bunda Sekarang udangnya kita tumis dulu bumbu ya bunda Pertama-tama bawang bombaynya kita masukin Kita tumis Lalu bunda Kita masukin nanti Cabai yang kita ulek tadi bunda Kita masukin Kita tumis lagi ya bunda ya Sampai wangi Sekarang kita masukin daun jeruk Serai sama lengkuas ya bunda Langsung kita tumis kembali Biar tambah wangi Dan aromanya keluar bunda Kita tumis sampai tanah Lalu kita masukin tomat yang udah kita potong-potong Kita tumis kembali Kita aduk-aduk Kemudian kita masukin minyak ikan Tumis kembali Aduk-aduk terus Lalu kita kasih saus tiram bunda Masukin saus tiram Biar tambah mantap Dan enak Kemudian kita masukin Saus Saus tabe ya bunda ya Kita tumis kembali Biar merata Dan kita masukin lagi bunda Gula 3 sendok tadi ya bund ya Biar manis pedas Asem Jadi enak banget loh bund Agak mengental Dan wangi Nah Sekarang kita masukin air Kaldu udang bunda Kepala udang tadi Ros Rebus Dan airnya Kita masukin Ketumisan Biar tambah Enak bunda Kalau ada tadi kepiting Air kaldu kepiting bunda Tapi kepitingnya Lagi kosong bund Gak ada Jadi kita pakai Cumi udang kerang Saja bunda Ini juga sudah Enak pastinya bunda Ya jangan lupa bunda Dicoba bund Terus kasih Masako rasa ayam bunda Kira-kira Setengah sendok teh ya bund Gak usah dihabisin Dan Ladaku Kita pakai Setukupnya aja bunda Laduk-laduk Kita masukin Air asam ya bunda Terus kasih garam Sedikit ya bunda Jangan lupa Ijipin rasa ya bund Kasih tepung Mejena Aduk-aduk Nah Udah mateng ya bunda Kita masukin Kudangnya tadi ya bunda Sama seafoodnya Sama Kita masukin semua Kita masukin kerangnya bunda Kita masukin kerang hijaunya juga Kita masukin jagungnya Kita aduk-aduk semua bunda Kita makan seafood Jangan lupa jagungnya Jangan lupa jagungnya Jangan lupa jagungnya Mateng nih bunda ya Kita aduk Tinggal Nunggu sebentar Biar meresap Jari deh Siputnya nih Mantap banget Kita masukin cabainya bunda Dan Cabainya dulu Biar mateng sedikit ya Biar gak langgu Langsung daun bawangnya Kita angkat bunda Bunda Sekarang Ros mau plating nih bunda Seafoodnya tadi kan gak mateng bunda Tadi ada jagungnya Ros Kasih jagungnya juga dulu ya bunda ya Biar kelihatan cantik loh bun Ros itu senangnya menghias Biar kelihatan nafsu makan kita bertambah bunda Ros hias ini bunda Jagung-jagungnya Sekarang Ros mau kasih siputnya bunda Ini dia siputnya bunda Siputnya Mantap banget nih bunda Ayo kita taruh lagi disini bunda Ini dia siputnya tadi bunda Kita tuang siputnya bunda Biar kelihatan tambah Mantap Dia kental banget bunda Enak nih bun Aduh-aduh Mantapnya Sekali-sekali bunda Kita makan Siput Asal jangan sering-sering bunda Nanti asam uratnya Kambuh bun Nah mantap Banget 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 Nih bunda Nih siputnya nih bunda Kita tutupin jagungnya bunda Biar kelihatan Siputnya yang banyak ya bunda Nih bunda Sapa yang doyan Siput Boleh nih Merapat Bunda Mantap Bingit Kita makan nih Masakan Kak Ros Boleh dicoba bunda Dan jangan lupa bunda Di like Subscribe Dan komen ya bud Dan tunggu lagi Video Kak Ros Berikutnya Berikutnya Mantap Bulit Tunggu Bersi 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 Terima kasih telah menonton